Dia adalah tukang cukur termahal di dunia. Pelanggan hanya duduk di kursi. Dia akan memegang pisau cukur di tangannya. Lihat langsung ke tenggorokan pelanggan. Kemudian injak sakelar. Begitu saja, mayatnya jatuh ke bawah. Dan di bawah ini adalah toko roti paling ramai di kota. Roti di sini besar dan murah. Oleh karena itu, pelanggan memuji tanpa henti. Namun cara membuat kuenya pasti tidak akan Anda duga. Ini adalah iblis penghisap darah Benjamin Barker. Awalnya, dia juga pria tampan yang cerah. Buka toko tukang cukur. Karena istrinya sangat cantik. Jadi diinginkan oleh hakim di sana. Dia menggunakan segala cara untuk mengejar Barker ke luar kota. Kemudian ambil istrinya. Sampai suatu hari 15 tahun kemudian. Barker kembali lagi ke sini. Dan nama perubahan menjadi Sweeney Todd. Dia bersumpah untuk membunuh hakim itu. Mencuri semua yang dimiliki dia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dermawan yang menyelamatkan nyawa Antoni. Sweeney pergi ke toko roti. Pemiliknya baru saja melihat dan mengenalinya. Dari pemilik toko, dia tahu bahwa. Tahun itu setelah istrinya diperkosa oleh hakim. Dia tidak tahan, jadi dia sudah bunuh diri. Dan putrinya. Lagi-lagi dikurung oleh hakim atas nama adopsi. Selanjutnya mereka naik ke atas. Ini dulunya rumah Sweeney. Pemilik toko membuka lantai dan mengeluarkan sebuah kotak. Di atas adalah pisau cukur yang digunakan Sweeney. Tapi pisau ini terbuat dari perak. Lihatlah teman-teman lamanya. Pada saat ini, Sweeney punya rencana dalam pikirannya. Dia menemukan tukang cukur terbaik di sini. Ingin ikuti kompetisi. Kontes dimulai. Pria berjanggut itu mulai menari dengan bantuan muridnya. Lihat saja tangan anak itu dan ketahuilah betapa sakitnya dia menderita. Sweeney di sisi lain, memotongnya sedikit demi sedikit. Tak pernah terburu-buru. Tidak mengherankan jika Sweeney memenangkan kontes ini dengan pasti. Pemenangnya adalah Sweeney Todd. Berkat itu, dia menjadi terkenal. Mulai buka barbershop. Tak lama kemudian tamu pertama datang. Orang yang kalah di tangannya hari itu. Dia menyadari identitas asli Sweeney. Dan memintanya untuk berbagi setengah dari pendapatan toko dengannya. Kalau tidak, dia akan memberitahu hakim rahasia ini. Mata Sweeney tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Pegang ketel dan mukul terus-menerus. Langsung pukul pria berjanggut itu ke tanah. Muridnya di bawah mendengar suara itu. Cepat untuk melihat situasinya. Membuka pintu tetapi tidak dapat melihat gurunya lagi. Hanya melihat Sweeney dengan santai menuangkan air. Tapi dia tidak memperhatikan sama sekali. Kotak di bagian belakang memiliki lengan yang mencuat. Sweeney melihat ini dan segera mengusir anak itu keluar. Kemudian keluarkan pisau cukurnya. Satu pukulan untuk membunuh pria berjanggut itu. Pada saat itu, musuh Sweeney ada di bawah. Musuh ada di depan matanya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan mengirimnya kembali ke tanah airnya. Tapi ketika saatnya bersiap-siap, Anthony tiba-tiba meledak. Begitu saja, Sweeney melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Dia sangat marah. Segera usir Anthony pergi. Tapi masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Begitulah cara menghadapi mayat pria berjanggut itu. Pemilik toko mikir ide yang bagus. Itu dihaluskan untuk membuat roti. Dengan begitu mereka bisa menekan harganya. Hanya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli daging lagi. Sweeney berpikir cara ini sangat keren. Jadi mulai membuat kursi dia. Tunggu pelanggan duduk. Potong leher mereka sekali. Kemudian injak sakelar. Mayat akan dibawa ke ruang bawah tanah. Itu adalah tempat untuk membuat kue. Beberapa menit kemudian roti daging yang lezat itu keluar dari oven. Agar orang lain tidak mengetahuinya. Mereka hanya membunuh orang dari tempat lain. Pemilik toko juga menerima murid pria berjanggut itu. Biarkan dia di sini untuk melakukan tugas. Toko roti memiliki metode memasak baru. Bisnis menjadi sangat bersemangat. Pengunjung hanya tahu itu enak. Tapi sama sekali tidak tahu rahasia di baliknya. Hanya ada satu pengemis di pinggir jalan. Melihat asap hitam keluar dari cerobong. Peringatan semua orang toko ini tidak bersih. Tapi siapa yang mendengarkan seorang pengemis? Pemilik toko menyuruh muridnya untuk segera mengusirnya. Di sisi lain, Hakim akan sering mengintip putri angkatnya melalui celah. Tunggu dia dewasa dan nikahi dia. Tapi Johanna lagi jatuh cinta pada Antoni. Besiaplah untuk melarikan diri bersamanya. Hakim sangat marah. Masukkan Johanna ke penjara. Antoni sangat khawatir. Dia meminta bantuan Sweeney. Sweeney memberitahu dia sebuah rencana. Karena rambut palsu ada di pasaran. Semua dikumpulkan dari penjara. Sweeney menyuruhnya berpura-pura menjadi kolektor dan menyusup. Kemudian bantu Johanna keluar. Dia juga mengambil kesempatan untuk menulis surat kepada Hakim. Besiaplah untuk memikatnya ke sini. Di malam hari, muridnya pergi ke tempat pemilik toko. Ingatkan dia untuk berhati-hati terhadap Sweeney. Karena dia memperhatikan tamu yang datang untuk memotong rambut mereka. Hanya masuk tapi tidak keluar. Tersangka Sweeney memiliki rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain. Nyonya tiba-tiba membeku. Mengetahui bahwa ini tidak akan disembunyikan lagi. Dia hanya harus membawa bocah itu ke ruang bawah tanah. Kebohongan yang ingin mengajari dia cara membuat kue. Tetapi ketika dia pergi, dia diam-diam mengunci pintu. Anak laki-laki itu mengambil kue dan menggigitnya. Tapi sepertinya telah menggigit sesuatu. Keluarkan dan lihat. Tanpa diduga itu jempol. Bocah itu tiba-tiba mengerti. Dia melihat mesin daging sekali. Bagian dalamnya penuh dengan anggota tubuh manusia. Belum menunggu dia bereaksi. Mayat lain jatuh dari atas. Bocah itu sangat takut. Bergegas untuk melarikan diri secara naluriah. Tapi ternyata pintunya terkunci. Dia sangat takut. Beberapa menit yang lalu. Bawahan hakim menerima pengaduan. Mengatakan bahwa asap yang keluar dari toko roti adalah asap beracun. Juga mengeluarkan bau busuk. Dia ingin cek sebentar. Untungnya Swini datang dengan tanggapan tepat waktu. Kakak masuk dan potong rambutmu dulu.